Artinya, dia berada di ujung dalam grafik barnya. Udah sama kan dengan contoh grafik yang kita inginkan? Ada yang masih bingung buat grafik di Excel nggak? Sini-sini, saya kasih tau cara mudahnya. Seperti biasa, kalian bisa download dulu ya. File latihannya ada di deskripsi video. Kali ini, kita akan coba membuat format grafik seperti yang kalian lihat di layar ya. Modelnya adalah grafik batang atau bar dengan rincian data yang bentuknya seperti ini. Pertama-tama, saya hapus dulu ya grafiknya. Dan silakan kalian buka file latihannya. Di sini sudah ada contoh tabel yang berisi data-data angka untuk lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi 3 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan 2022 sudah saya masukkan di sini. Nah, berikutnya, bagaimana caranya kita memvisualkan data-data yang sudah termuat dalam tabel ini menjadi grafik seperti yang kalian lihat tadi. Caranya mudah sekali karena sebenarnya ini akan otomatis ya ditampilkan, yang penting kita tahu beberapa fiturnya. Pertama, kalian block dulu tabelnya seperti ini. Oke, kemudian yang berikutnya, masuk di tombol Insert. Lalu arahkan ke Chart ya. Klik pada bagian panah bawah ini ya. Dengan keterangan Create Chart untuk memunculkan lebih banyak pilihan grafiknya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Silakan kalian pilih salah satu jenis grafik yang mau digunakan. Ini bebas ya. Tapi untuk tutorial kali ini, saya akan coba menggunakan sample bar yang ini. Nah, di sini ada beberapa ya model bar yang disediakan oleh Excel. Saya akan coba yang biasa saja, yang cluster bar ini. Lalu OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya preview-nya. Ini belum selesai atau belum jadi, kita bisa geser dulu untuk bisa melihat data di sebelah kiri. Dan di sebelah kanan sini nanti adalah hasil dari grafiknya. Gitu kan. Cara mengedit grafiknya. Pertama, kita tentukan dulu di chart style-nya ya. Kita mau model yang seperti apa. Di bagian sini, kita klik panah bawahnya. Ada banyak sekali model chart yang bisa kalian pilih di sini ya. Dengan warna yang berbeda-beda. Itu terserah, bebas. Saya akan coba pilih salah satunya. Mungkin yang ini. Nah, kemudian di sebelah kirinya ada namanya chart layout. Ini adalah tombol atau fitur yang bisa kita gunakan untuk memilih jenis-jenis tampilan yang akan kita berikan pada grafik ini. Lebih detail lagi ya. Karena kan di sini masih belum lengkap ya data-datanya. Nah, di sini kalau misalnya kita mengklik salah satunya. Nah, ini. Nah, sepertinya yang mendekati model contoh di awal tadi yang saya tampilkan itu ada di sini ya. Tinggal nanti kita edit lagi untuk bisa menyamakan dengan format yang sudah jadi tadi. Caranya adalah kita lihat yang mana kekurangannya. Di sini kayaknya nggak ada judulnya ya. Di bagian atas ini kan tadi ada judul jumlah kelulusan kan. Nah, cara memasukkan judul atau title chart-nya, kalian bisa masuk di layout yang ini ya. Kemudian arahkan ke chart title. Nih, di bagian label ada namanya chart title. Kalian klik satu kali. Kemudian di sini akan ada tiga pilihan. Kalau non berarti kita nggak pakai judul grafik. Kalau center overlay nanti dia akan muncul di dalam grafik seperti ini. Menyatu dengan grafik. Nah, kalau misalnya yang satu lagi above chart, maka nanti tampilannya sama seperti yang kita harapkan. Nah, ini tulisannya masih chart title. Untuk menggantinya cukup klik dua kali aja di dalam box ini. Lalu kita hapus mungkin. Lalu ganti dengan judul yang kita inginkan. Tinggal yang berikutnya di bagian sini nih, angka-angka. Kalian bisa lihat juga ya di sebelah kiri layar. Itu saya tampilkan untuk format yang sudah jadi. Kalau nggak salah untuk angka-angkanya ini dia berada di dalam bar ini ya. Caranya untuk menggeser data-data angka ini sedikit ke dalam bar. Kita bisa masuk di tombol data label yang ini ya. Klik satu kali. Lalu pilih yang inside end. Artinya dia berada di ujung dalam grafik barnya. Maka dia hasilnya seperti ini. Udah sama kan dengan contoh grafik yang kita inginkan. Nah, untuk mendapatkan pengalaman yang lebih dari fitur-fitur grafik di Excel. Kalian bisa eksplor lebih jauh ya. Di tombol layout maupun design. Tombol-tombolnya silahkan kalian lakukan uji coba. Dan nanti kalian akan menemukan format yang kalian inginkan dan kalian butuhkan. Gimana? Gampang banget kan buat grafik di Excel? Jika kalian punya pertanyaan, jangan malu-malu ya. Langsung aja ketikan di kolom komentar. Subscribe buat yang belum. Biar kalian gak ketinggalan setiap konten yang saya upload di channel ini. Oke? . Biar kalian gak ketinggalan setiap konten.